Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Walaahuwala walaquata illa billah Baik kita lanjutkan Di ders kita yang ketiga Pelajaran kita yang ketiga Tadi sempat kepotong Baik kita lanjutkan di halaman 17 Bagi yang bawa buku silahkan dibuka Kita latihan membaca Disini ya Annajmu ba'idun Annajmu ba'idun As-sukaru hulun As-sukaru hulun Perhatikan cara Anda baca ya As-sukaru Ayah kawan Ke sana ya Samping Ar-rajulu waqifun Ar-rajulu waqifun As-sukaru hulun As-sukaru hulun At-tolimu maridun At-tolimu maridun Ad-diku jamilun Ad-diku jamilun Ad-daftaru jadidun Ad-daftaru jadidun At-tajiru ghaniyun At-tajiru ghaniyun Ad-dukanu maftuhun Ad-dukanu maftuhun Al-waladu faqirun Al-waladu faqirun At-tufahun lazidun At-tawibu tawilun Wal-maridu qasirun Baik kita lanjutkan Ketamarin Ini kita latihan baca tadi Nah dengan bacaan di atas Kita akan bisa menemukan Bagaimana cara membacanya Ya Baik disini akan Saya terangkan Bahwasannya Isim yang kemasukan Aliflam Itu Ya Aliflam itu Jadi isim Kalau kemasukan aliflam Tidak semuanya dibaca Al Ya tidak semua dibaca Al Misalnya baik Ya kalau al-baid Itu dibaca Al-baid Tapi kalau najmun Al-najmu Bukan Tapi dibaca Al-najmu Nah maka dari situ Kita simpulkan Para pertemuan ini Bahwasannya untuk aliflam Ya masuk ke isim itu Ada dua macamnya Diingat Ada Ada dua Nanti setelah ini mungkin ada tamrin Untuk latihannya Nanti disebutkan ya Baik Ada dua Sebelum masuk ke sana Apa aja itu Ada aliflam Al-Qomariyah Dan ada aliflam Asyamsiyah Aliflam Qomariyah Dan aliflam Asyamsiyah Ya Baik Aliflam Qomariyah Berarti Aliflam Yang mana Aliflamnya dibaca Ya Aliflam Qomariyah Aliflamnya dibaca Sedangkan aliflam Asyamsiyah Lamnya tidak dibaca Tapi masuk ke hurufnya Nanti kita akan bahas Huruf-huruf Aliflam Asyamsiyah Untuk sementara Kita latihan dulu Ya Baik Jadi itu ya Untuk Aliflam Ada dua macamnya Ada aliflam Qomariyah Ada aliflam Asyamsiyah Kita langsung ke tamarin aja dulu Nanti Di video ini ada Untuk Membedakan huruf-huruf Qomariyah Dan huruf-huruf Shamsiyah Baik Tamarin Tamarin berarti Latihan-latihan Kita diminta untuk Menulis harukatnya Harukat akhir Antum tulis Di buku Antum Kalau yang punya bukunya Ditulis di bukunya Biar nanti dibaca Tinggal enak Atau tidak perlu ditulis Karena diingat saja Koidahnya ya Baik Kita bacakan Dari sini kita bisa menemukan Huruf Qomariyah itu Alba Ba Huruf Ba Sedangkan Ta Itu huruf Shamsiyah Baik Dari tamarin disini Kita akan bisa menyimpulkan Banyak ya Untuk contoh-contoh Sebelum ke sana Kita isi dulu disini Kita diminta Mengisi yang kosong Di bawah ini Baik Goni Kira-kira yang cocok Goni ini apa Ar At-tajiru At-tajiru Goni At-tajiru Goni Pedagang itu Kaya As-sukaru Hulwun Gula itu Manis At-taalibu Maridun Siswa itu Sakit At-tufahu Lazidun Apel itu Enak At-tabibu Tawilun Dokter itu Tinggi Al-Maridun Al-Maridun Kosirun Yang sakit itu Apa Pendek Kaya kosirun Pendek Baik kita lanjutkan Ke halaman 18 Baik disini Kita masih tamarin Yang ketiga Ikhtar kalimat Kalimat Minal Kaimah Ba Tunasigul Kalimat Lati Fil Kaimati Alif Kita disuruh Mencari Kalimat Yang cocok Dengan Kaimah Alif Baik Disini ada Talibun Talibun At-tolibu Maridun At-dukanu Kira-kira mana At-dukanu Maktuhun At-dufahu Lazidun Al-ma'u Harum Al-hajaru Sakilun Al-qalamu Maksurun Itu ya Baik Kita lanjutkan Kehalaman Ke-19 Nah Ini dia Yang tadi Sempat Saya singgung Sempat Saya Ini kan Bahwasannya Alif Lam itu Ada dua Yaitu Alif Lam Komariah Dan ada Alif Lam Ashansiyah Nah disini Kita akan Bacakan juga Cara bacanya Gimana Antara Al-qa' Huruf Komariah Dan huruf Ashansiyah Baik Kita bacakan Disini Semoga Teman-teman Semua Bisa mengikuti Baik Al-huruf Komariah Wal-huruf Ashansiyah Nah kalau Bisa diikutin Barang Supaya nanti Ketika dikasih tugas Bisa ya Al-huruf Komariah Wal-huruf Ashansiyah Al-huruf Komariah Nah huruf Komariah Huruf-huruf Komariah Itu ada 14 Sama juga Ashansiyah Ada Ashansiyah Juga ada 14 Al-abu Berarti Hamzah Al-abu Al-nya dibaca Ingat Al-abu Al-babu Al-jannatu Al-himaru Al-khubzu Al-ainu Semuanya Semuanya Al-nya dibaca Karena ini huruf Komariah Itu ya Ada 14 Ingat Ini dibaca Al-nya dibaca Kemudian Al-huruf Ashansiyah Kalau huruf Huruf Ashansiyah Itu juga Ada 14 Baik Dimulai dari Ta At-tajiru As-sawbu Ingat Disini gak ada At Al-tau Al-tajiru Gak bisa Ini karena huruf Ashansiyah Maka At-tajiru At-tajiru As-sawbu Ad-diiku Az-zahabu Ar-rajulu Az-zahratu Assamaku As-shamsu As-sadaru Ad-daifu At-talibu Az-zuhru Al-lahmu Al-najmu Nah Al-lahmu disini Bukan Al-alif lam Tapi karena huruf lam Jadi Al-lahmu Teman-teman bisa bedakan Antara Huruf Ashansiyah Kalau huruf il-komariah Biasanya Dibedakan Karena huruf Ashansiyah Biasanya ada Tas-tasdid Di atas huruf Huruf Ashansiyah Sedangkan komariah Tidak Tidak ada Itu ya Itu yang membedakan Biasanya Dan dibaca Kalau Ashansiyah itu Dibaca hurufnya Kalau komariah Al-alamnya dibaca Kalau Ashansiyah Dimasukkan ke huruf Ashansiyah Itu ya Baik Ini halaman 19 Kita masuk ke halaman 20 Ini halaman terakhir Untuk pelajaran kita Yang ketiga ini Baik At-tamrin Latihan Iqro Iqro'il kalimatil atiyati Iqro'il kalimatil atiyata Waqtubha murahiyan Kawahida Nuti Al-hurufil kamariyah Wa shansiyah Kita diperintahkan disini Untuk membaca kalimat-kalimat Di bawah ini Dan kita disuruh menulis juga Dengan koidah-koidah Sesuai dengan cara Mengucapkan Huruf-huruf Komariah Dan huruf-huruf Shansiyah Baik Disini Nanti ada tugas Bagi teman-teman Nanti akan ada tugas Makanya Ketika Di video ini Didengarkan dengan baik Bagaimana Cara Membacanya Baik Al-Baytu Jadi tulisannya Al-Baytu Ad-Diku Al-Mudarrisu Al-Babu At-Tolibu As-Sukaru 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 Ad-Daftaru Al-Akhu Ar-Rasulu Al-Wajmu As-Sadiqu Al-Quran As-Sulatu Al-Ka'batu Ar-Rasu Al-Isba'u 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 As-Sabu'nu Al-Zufru Al-Fajru Al-Zuhru Al-Asru Al-Maghribu Al-Isya'u Itu ya Bisa insyaAllah Nanti akan ada latihannya Bisa insyaAllah ya Tapi Inilah pelajaran Ketiga kita Teman-teman Semoga bisa Dipahami Kalau ada Pertanyaan Jangan suka-suka Ditanyakan Ya Barakallahu Selamat Belajar dengan baik Jangan lupa Istiqamah Dengan belajar Hanya butuh Istiqamah Untuk belajar Kita bisa InsyaAllah bisa Dengan istiqamah Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa